Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berhasil menangkap kapal ikan asing berbendera Vietnam di perairan Natuna. Dari hasil operasi petugas, milita setidaknya 4 ton ikan yang mereka curi dari perairan Indonesia. Kapal patroli Orca milik pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Batam terus mengejar kapal ikan asing berbendera Vietnam di perairan Natuna Utara Keupatan Natuna. Petugas beberapa kali memperingatkan agar nelayan memperlambat laju kapalnya namun teguran ini tidak digubris. Tak mau buruan yang lepas, petugas pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan berulang kali. Setelah berhasil dikuasai, petugas langsung melompat ke kapal nelayan dan mengamankan 9 ABK kapal yang semuanya warga negara Vietnam. Dari hasil pemeriksaan, kapal ikan Vietnam ini menggunakan pukat harimau yang dilarang penggunaannya di Indonesia. Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono mengatakan, barang bukti yang berhasil diamankan sekitar 4 ton ikan berbagai jenis. Namun jumlah ini lebih sedikit, karena sebagian ikan hasil curian telah dipindahkan ke kapal-kapal penampung di perairan perbatasan Indonesia-Vietnam. Guna penyelidikan lebih lanjut, kapal beserta anak buah kapal ditarik ke dermaga PSDKP di Jembatan 2 Barelang, Batam, Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Egy Agrawang, Jurnalis NTV, melaporkan.